Intro Pasti ada sih Ya mungkin kalau mantan manajerku sekarang udah megang artis lain Ya silahkan ngeri itu kan haknya dia Dia punya pekerjaan lain yang lebih bagus Aku mah support, aku mendoakan Tapi kalau Janet sekarang memang Belum ada manajer yang bisa Aku percaya lagi gitu Setelah selain dia Aku masih nge-handle sendiri dengan tim gitu Untuk jadwal dan segala macemnya Jadi sampai dating ini aku memang gak ada partner Yang khusus untuk kita sharing dan tukar pikiran Dalam manajemen aku Orang tua sih khawatir pasti ya Karena biasa kan kalau di Jakarta aku ada Ada manajer, ada yang jagain gitu kan Terus sekarang aku harus sendiri dan aku cuma dengan tim aja Kebetulan timnya juga aku masih bentuk tim kecil Yang aku berpikir bahwa aku harus tanggung jawab dengan kehidupan mereka juga Karena aku yang membawahi mereka gitu kan Jadi sebenarnya selama kerjaan masih bisa di-handle sih aku baik-baik aja Cuma orang tua tetap khawatir gitu kayak Teh gimana Atau ya sabar aja kan sekarang masih proses sidang Tapi walau bagaimanapun kamu harus Ada orang yang bisa ngejagain kamu gitu di Jakarta Aku bingung Terus siap bapakku harus 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 punya karyawan security gitu Aku masih menjalani proses sidang Jadi gak mungkin kalau ke hubungan yang serius Terus kayak pernikahan kayak gitu aku belum kepikiran untuk kesana Tapi kalau misalnya untuk teman sharing Teman berbagi Gak mungkin menutup dirilah untuk orang lain Silahkan ada yang mau peduli sama Janet Mau sayang Terserah boleh Tapi mungkin ya balik lagi Mereka harus tahu kalau Ya biarkanlah Janet untuk bisa mengobatin dulu Sebenarnya Mapan itu penting ya Mapan itu penting Bukannya kita materi enggak Mapan penting Mapan itu untuk dirinya sendiri Minimal untuk dirinya sendiri deh gitu ya Baru bisa bikin Mapan istri anak dan segalanya itu aja Terima kasih telah menonton! Sekolah awalnya aku gak tahu kalau dia mau kesana gitu kan Tiba-tiba aku pulang ke rumah Dia udah mau pergi lagi Kamu pergi sama siapa ditemenin sama sahabatnya Aku mau ke psikolog, kamu mau ikut? Oh, yaudah aku ikut gitu. Akhirnya aku datang nemunin dia. Psikolog sih bilang kalau ini udah termasuk dalam acute stress ya. Udah stress akut gitu. Dan kalau dibiarkan, pastinya akan berbahaya. Makanya ini virus butuh heal. Dia butuh juga berada di zona yang aman. Nah, itulah makanya ketika dia cerita, ngeluarin keluh kesannya, Masya Allah, Alhamdulillah, sekarang udah keadaan lebih baik. Tapi kata psikolognya ini gak bisa cuma begini aja. Kamu harus ada cara-cara lain untuk lebih tenangnya lagi. Iya, kayak kemarin kan dia kan sebenarnya hobi nonton bioskop ya. Terus aku bilang, saya nonton bioskop yuk. Gak mau. Terus udah, yaudah deh gak apa-apa. Itu satu, dua hari setelah sidang. Sampai kemarin, eh ini ada film bagus, udah keluar nonton yuk. Aku gak mau keluar dulu ah. Jadi kita makan dulu makan. Gak mau. Sudah, gak apa-apa ya. Ada di rumah aja. Terus kita makan kayak baso di gerobak dekat rumah. Yang gak ada orang apa segalanya. Cuma sama keluarga doang ya. Dia mau yang... Kalau nanti dipanggil lagi, kamu harus lebih tenang. Karena kan kemarin kan juga pertama kali ya, namanya perempuan sebagai korban terus ditekan dengan pertanyaan yang gak relevan. Teman-teman sama-sama tahu pertanyaan itu apa. Bahkan hakim aja sempat men-stop kan. Ngapain? Terus hakim anggota yang sebelah, yang ibu-ibu sebelah kan sempat ngomong, aduh organ-injam lagi, organ-injam lagi. Sampai kayak gitu. Ya itulah yang akhirnya membuat dia jatuh. Karena udah sebagai korban, dia dikorbankan lagi di tempat umum gitu. Tapi sekarang insya Allah, insya Allah kalau memang ada waktu lagi ya, kalau memang ada, insya Allah Faisal akan lebih siap. Ditegar lagi, lebih tenang lagi, lebih tahu apa yang dia lakukan lagi. Pertama, selalu berusaha ada di dekat virus. Karena itu kan yang paling penting, pelukan itu paling penting itu pertolongan pertama kalau di saat ada seseorang yang membutuhkan orang yang merasa nyaman untuk ditemenin gitu kan. Jadi pelukan itu pertama kali yang harus dilakuin. Terus berusaha menghindarkan dia dari masalah. Jadi yang saya nak kulakuin adalah dia gak usah liat handphone, gak aku kasih handphonenya kecuali WhatsApp dia atau telepon. Media sosialnya aku matiin dulu karena biar dia gak ngeliat hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Itu termasuk pertolongannya sih. Ya sebenarnya tadi mau izin, izin untuk ditunda sidangnya. Nah, tapi pasien juga Pablo sama Gali kan lagi sehat. Jadi aku paksain untuk datang hari ini. Sebenarnya benar-benar lagi gak fit, badannya demam, pusing kepala. Dan udah sakit banget, ini kayak mau kecah gitu kepalanya. Mungkin gak tau lagi. Belum periksa sih kata dokter sih memang harus dicek darah atau apa. Karena kan gak tau penyakitnya apa atau ada gejala tipis atau memang apa kan belum tau. Jadi nanti mudah-mudahan bisa diizinkan untuk periksa ke rumah sakit. Jangan lupa sih kaya pangan banget kemana kaya. Jangan lupa sih kaya pangan banget kemana kaya. Adil menurut lu sepertinya mbak Tid? Ya kita ikutin aja semuanya. Kalau boleh minta ya. Saya pengen tidur sama anak saya. Tapi kan aturannya kan gak boleh. Aturannya kan anak gak boleh tinggal bareng di rutan. Jadi memang harus terpisah. Itu yang selalu kepikiran yang bikin kadang-kadang drop. Kalau saya sih pasti sedih banget ya. Kalau saya sendiri yang di dalam rutan, saya sendiri yang di penjara mungkin atas kesalahan ini saya siap gitu. Tapi dengan keadaan istri saya begini, anak saya ya sangat ini aja. Miris lah melihatnya. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.